Terjekil dan Mr. Hiday di kehidupan nyata ini menghabiskan seluruh hidupnya menipu orang-orang Yahudi di seluruh Eropa sambil menghasilkan sedikit uang. Teot mencalonkan diri sebagai wali kota, menggelapkan uang kota tahun 1931. Dia harus dicopot dari posisi itu setelah pejabat kota mengetahui bahwa dia mencuri listrik dari kota untuk menyalakan rumahnya. Belum Perancis jatuh ke tangan Nazi tahun 1940. Petiot terlibat dalam resep narkotika berbahaya, tetapi kasus tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan karena para pecandu yang akan bersaksi melawannya menghilang. Beritahu para pengungsi yang berharap bahwa mereka perlu disuntik untuk perjalanan mereka dan kemudian menyuntik mereka dengan cyanida. Setelah korbannya mati, dia mencuri semua barang berharga yang mereka miliki dan membuang mayat mereka di sungai Sen. Dia dieksekusi dengan Guilotin pada tanggal 25 Mei tahun 1946.